Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai, asal-usul Kabupaten Karawang. Bila kita melihat jauh ke belakang, kemasa Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam sistem pemerintahan pusat. Pemegang kekuasaan yang berbeda, seperti Kerajaan Tarumanegara Kerajaan Sunda. Termasuk pemerintahan Galuh, yang memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang 1580-1608, Kasultanan Cirebon dan Kasultanan Banten. Sekitar abad 15 Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syaih Hasanuddin bin Yusuf Idovi, dari Champa, yang terkenal dengan sebutan Syaih Kuro, sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang Hafid Al-Hur'an yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut wali sangat. Hanya saja, yang ada di kampung Pulau Bata, desa Pulau Kalapa, kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan makom. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawar-awar, bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu, merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galupakuan, yang berpusat di Ciamis. Sejak dahulu kala, bila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah-daerah rawa, untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu. Kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut, Caravan, yang berada di sekitar Muara Citarum sampai menjorok agak kepedalaman sehingga dikenal dengan sebutan, Caravan, yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusah, Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan berpusat di Kerajaan Galuh-Pakuan di Ciamis dan Bojonggaluh. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, Putra Prabu Geusan Ulun, dari istri Nyimas Gedengwaru dari Sumedang, Rangga Gempol II, Putra Rangga Gempol Kusumah Binata yang mestinya menerima tahta kerajaan. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang, dilakukan Sultan Banten, bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali Pelabuhan Banten, yang telah dikuasai oleh kompeni yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Banten yang bermarkas di Uduk-Uduk, mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. Dua langkah awal yang dilakukan Surengrono membentuk tiga desa yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi dan Desa Adiarsa sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, area Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada area Wirasaba gagal dilaksanakan. Putra kedua area Wirasaba, yang bernama Sacanagara bergelar area Wirasaba III, berpendirian sama dengan area Wirasaba Idan II, tidak mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi dan syiar Islam. Nah itu dia Sobat untuk pembahasan pada video kali ini, mengenai asal-usul Kabupaten Karawang Jawa Barat. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!